Oke siap ya, opening ya opening ya 3,2,1 Halo semuanya sahabat Resen Balik lagi bersama kami berdua Gue Subhan Lora Gue Okiyama Tetap di Sukiyaki Subhan Oki Update info Masa Kini Oke Thanks banget Buat temen-temen Buat temen-temen yang udah Menonton video kita di episode pertama Akhirnya kita lanjut ke episode berdua Karena berkat semuanya penonton Yang ada di rumah maupun di kantor Maupun ada di angkutan umum Ada di balai kota Ada di mana-mana Akhirnya kita dibuatin Next episode yang kedua Dari program kita, Sukiyah Total sekarang kita udah total Satu juta lapan ratus Satu juta sebilan ratus Satu juta sebilan ratus Jadi semuanya itu follower-follower Yonglek Tuh pindah kesini semua Eceh Radiki Adika itu pindah kesini semua Mantan-mantan Neo Karin Iya Mantan-mantan Neo Karin ngeliatin lu ngapain Ini apaan sih Maaf ya Gua juga mendingan ngeliatin Neo Karin Eceh Ya intinya Kita minta tolong lah Peace Biar episode kita panjang Tonton lah Tonton terus Terus yang buat kalian pengen komen Jangan lupa komen di bawah Komen di bawah, komen bebas Kayaknya enggak ada Kayak gitu Serius lu? Siapa dia namanya? Najwa Ananda Cari aja Najwa Ananda Ngeten Kita bahas tentang Closing ASEAN game 2018 Buat eloki Buat closing ASEAN game Apa yang masih terngiang-ngiang yang ada di benak lu? Jadi Indonesia itu menjadi Trending Topic nomor 2 di dunia Dalam aplikasi Twitter Masak Tepuk tangan dong Wih yang di pojol jangan lupa tepuk tangan itu Sampai naik-naik pohon penontonnya loh Wih keren Eh bilang kik yang situ jangan ribut kik Pada nonton Yang kita bahas selanjutnya itu adalah Dari Presiden Oca Presiden Oca itu dia membuat gerakan Apa kik gua lupa Indonesia lo Lo yang tau Kami cintakan Oh iya kami cinta kalian Mungkin bareng-bareng kali Kami cinta kalian Asik Next Untuk selanjutnya kita bahas tentang Closing ASEAN game 2018 Tapi momen-momen apa yang masih terngiang-ngiang di lo Karena gua lahir di tahun 90an Mungkin sebelumnya gua teringet banget Sama yang lagu Pia Yang mana? Pasti temen-temen lahir tahun 90an Ngerasain dan pernah joget-joget lagu itu di kelas Coba contohin kik Gua agak-gak lupa nih Gua 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 Tentang si Baat itu kemarin dia akan perform di Closing ASEAN games Terus banyak netizen yang komentar Katanya aransemennya kurang bagus Bagusan yang pertama Padahal si Si Baat itu udah latihan dari hari-hari sebelumnya Dia udah fokus, dia udah menyajikan yang terbaik Gitu tapi masih di komen Menurut lu gimana? Tanggapan gua anggapan gue sih sesuai dengan masyarakat atau kedua yang kediaman gue ampun astaga selalu menurut gue sih gue pengen banget tiba nampilin versi aslinya oh gitu terus cuman pas kemarin ternyata artemennya berbeda, keren itu keren, cuman banyak komentar juga sehingga, wah kenapa sih gak aslinya kenapa sih menurutnya iya betul yaudah pokoknya intinya dari komen-komen netizen itu sebelumnya mereka itu mungkin masih belum bisa mokon dari aransemen yang pertama tapi lebih detailnya mungkin kita telpon Sibat emang lo kenal sama Sibat? ya gimana ya gue ngomongnya ya soye banget coba telpon kalau bener temennya gue telpon coba ini penulis saya Sibat ya itu bisa aja nenek lo namain Sibat halo assalamualaikum halo Sibat lagi dimana? di bandara cuy lagi di bandara cuy lagi dari mana? di bandara mana? gila gak nyangka gila gak nyangka gila gak nyangka gila gak nyangka baru sampai Jakarta gue oh gitu gila gak nyangka gila gak nyangka halo Sibat halo Sibat hai aku fans buat kamu loh jadi gini Sibat Sibat disini gue di program Zuki Yaki ini ngebahas tentang closing in ASEAN Games yang lo perform itu gitu jadi kan banyak netizen yang bilang katanya aransemennya lebih bagus yang awal untuk dari lo sendiri anggapannya gimana? anggapannya gimana? anggapannya gimana? kalo gue pribadi sih gue kan orangnya manut dan rimu jadi ketika gue dikasih aransemen seperti itu ya gue dengan segal hati apalagi memang ini memang ini untuk acara besar kan? oke dan gue dikasih aransemen seperti itu bukan cuma satu orang yang setuju mungkin semua orang semua pihak tuh udah udah setuju ini gitu iya kalo gue sendiri sih oke-oke aja gitu sebenernya tapi gue tetep appreciate kepada you tapi gue nge-fans banget Sibat bener gue nge-fans banget kenapa sih saya Allah aku nge-fans lo kapan-kapan boleh dong collabs dong sama Yuki Yaki mau gak? boleh 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 ehh Sibat ini bener ditagi loh ini orang gila semua jadi kalo misalnya kamu bisa langsung dateng langsung kesini di program kita pas banget oh gitu gue nge-fans sumpah gue terus apa-apa gue kesitu deh asik Sibat mau kesini hahaha untuk closingan kemarin ini kan ibaratnya nih performer langka gitu gimana perasaan lu petika lu dapet kesempatan untuk perform di closingan asian game wah kayak ditembak cowok cuy anjir kayak ditembak cowok emang jomblo sibat jomblo hahaha emang sibat jomblo enggak sekarang enggak mas dia meskipun jomblo juga milih-mili ki ya emang apa salahnya sama gue hanya hahaha hahaha jadi di rasin entertainment ini kan kemarin ada program show your face cover lagu dan lagu lu sempet di cover omong oleh oleh ratsen oleh ratsen mener pertama kali yang di yang di cover tuh lagu lagu lagi syantik kamu lagi menja lagi pengen dimenja pengen berduaan dengan diriku saja nonton gak? nonton dong eh komen dong komen dong komen dong bagus keren niat banget menurut gue dan apa ya seorang cowok yang lagi syantik seperti itu terlihat beda karena dia ada rok-roknya gitu kan keren kok oke tangan dong sutradaranya cengar-cengir Sibad sutradaranya cengar-cengir tau oh iya iya yaudah kalo kayak gitu ya Sibad gue makasih banget lo udah ngangkat telepon gue ya iya jangan lupa nonton sukiyaki ya Sibad ya nanti kita share iya dadah dadah love you iya 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 gua sama Sibad nih lu sama siapa iya hebat hebat gua akuin gua akuin gua akuin kali ini tuban hebat lupa next topic oh iya kemarin di bandara pas lagi selesai Asian Games ada atlet yang dari Irak yang godain karyawan bandara solu ganteng kamu ganteng so ganteng banget Dia godain laki wah patut di pertanya yah mungkin dia apalnya itu aja jadi dari situ juga atlet dari Irak itu dia sempet nyanyi lagu Indonesia Oh iya Dan air ke, dan domba, dan domba Dan domba Gue apresias ke atlet ngerak itu, thanks banget Thanks banget, udah bisa nyanyiin lagu Indonesia Bangga Indonesia Raya, bangga 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 Jadi pas setelah, mungkin karena masih belum move on dengan keadaan closing ceremonial Pas jadinya di 2018, para atlet dan juga para volunteer yang ada di bandara Di bandara Membuat salah satu flash mob Jadi mereka buat gerakan yang kebaran itu, tarian meraih bintang ya Iya, meraih bintang dari Javallen Yo, ayo, ayo 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 Yo, ayo, yo Yo, ayo, yo Yo, yo, yo Ya, gitulah, pokoknya lah next topic jadi disini ada gua pengennya manggilnya bapak jadi pas dia nonton dia manggil gua anak gitu siapa tau gua dipanggil gitu disini ada namanya Bapak Bambang Hartono ya begitu mau nganggap anak mungkin ya percaya nggak coba Pak Bambang Hartono kalau nonton kalau nonton Pak Suban ini mau diangkat jadi anak bapak tapi gausah ketahuan gitu kita enak orang juga pada mau ban siapa yang enggak kenal Bambang Hartono salah satu emang lo tau tau siapa coba pemilik bank pemilik bank apaan bang bang apaan sih ngaco lo dia itu punya saham di BCA salah satu yang punya saham di BCA dan dia itu yang mempunyai yang punya grup jarum jadi Pak Bambang itu atlet bridge dan dia menang dia mendapatkan perunggu dapat senilai 150 juta itu duitnya buat apa kan Pak Bambang kan udah banyak duit dan 150 juta itu disumbangin sama Pak Bambang ke pengelola ASEAN game ya mungkin ya kalau gua ngeliatnya langsung kalau misalnya Pak Bambang ngecek rekening ini apa ini Rp.000 iya iya bener-bener ada next topic nah oke yang seperti kalian tahu kita lagi ada krisis ekonomi yang dimana rupiah itu sekarang mencapai 15.000 oh my god tapi buat gua nggak apa-apa sih kan gua emang menimbun dollar gua dolar gua banyak banget di rumah gua buat gue yang gua mau jalan-jalan ke Belanda susah lagi apaan jalan-jalan ke Belanda ke depok aja mikir kan kan kita punya mother and father ini gua buka kartu lu ya kemarin lu mau pulang naik gocar aja lu aduh ban malah banget kan ngomong-ngomong ke Belanda dibahas ini juga lagi di Belanda di cluster Hollandia gimana cara kita ngebantu pemerintah daripada kita cuma komentar-komentar doang di social media yang mungkin mulu tepukin udah sama sih udah dong hanya kamu yang mampu membuatku ingin selalu bersamamu oke buat sahabat recent ini ada nyanyian dari Oki dia akan menyanyikan lagu tips and trick gimana cara membantu pemerintah dalam meningkatkan nilai oke yang pertama beli produk lokal beli produk lokal aja yang kedua menunda beli alat-alatronik yang ketiga tukar dolar ke rupiah masuk 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 yang keempat menundalah jalan-jalan ke luar negeri yang terakhir yang kelima gunakanlah transportasi masal angkotan ya oke up to date ban up to date dari channel Russian Entertainment update 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 dari channel Russian Entertainment up to date keliatan gak troknya minggu lalu di Sawyer Voice itu ada praktisi pencasilan Yudi Yudi Beksi kamu tak tahu rasanya hatiku ya dia itu kemarin itu sempet kolaborasi sama Redstone dan dia nyanyi penghayatannya tinggi banget dia sampe nangis cuy iyalah perih gue perihnya itu lo coba tebak sekarang tebak untuk Yudi Yudi yang dengan video klip yang menurut gue keren banget tapi di sisi lain dia nangis kita tebak tebakan kenapa dia nangis perih karena api kalau gue gak mungkin karena dia udah udah nyari kayu gitu kan bingung mau nih bakar apa gitu gak paham gue udah lah udah lah mungkin buat info kerennya kalian bisa liat langsung di sini ya Yudi Beksi yoi dan semuanya sahabat Redstone yang ada di rumah dimanapun kalian berada tetep pantengin terus kita jangan lupa like, share, komen juga dan subscribe juga channel Redstone Entertainment karena kenapa? karena dari kalian kita bisa di sini ya siap saya makasih banget yang udah subscribe ya terima kasih banget terima kasih jadi salam hangat dari kita gue Okiyama gue Subhan Lora tetap di Sukiyaki Subhan Oki update info masa kini check it out ada yang ngamuk waktu itu wuuh wuuh happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday ya mati tuh happy birthday ya mati kasi ya Allah ya Allah wuuh wuuh hai hai duk permisi apaan itu jangan-jangan eh itu tuh depan rumah itu itu Pak RT kali minta uang sampah bentar Pak lagi syuting Pak minta uang sampah belahin beg lagi syuting gue beg belahin beg selamat menikmati